Jadi mengamalkan sunnah ini berat. Beragama seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu perlu perjuangan. Kata Nabi SAW, Di belakang kalian ada hari-hari yang perlu kesabaran. Yang berpegang teguh dengan agamanya yang sesuai sunnah. Itu seperti orang yang memegang bara api. Sakit. Antu mungkin dicacimaki. Mungkin dikucilkan sama masyarakat. Karena berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Lalu Nabi menjelaskan pahalanya. Alayhi salatu wassalam. Buat orang yang beramal pada. Masa itu berpegang teguh dengan agamanya. Akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Dari sahabat. Itu para sahabat tanya. Mungkin 50 orang dari mereka. Enggak. Dari kalian. Amalannya. Bukan fadilah sahabat. Itu karena beratnya berpegang teguh dengan sunnah. Kadangkala orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini dianggap aneh. Ketika Ana pakai jenggot pulang dari pondok. SMA kelas 3. Ana langsung didudukkan sama orang tua. Bapak sama ibu didudukkan. Syafiq ikut aliran apa? Ana jadi bingung. Kita ikut aliran apa gitu ya. Ini pakai-pakai jenggot ini ikut aliran apa? Ana ngomong. Ini sunnahnya Nabi ya. Alayhi salatu wassalam. Kita masih muda ya. Semoga Allah ngampuni Ana. Kita dialog, debat sama orang tua. Sampai paman datang. Ikut. Karena takut anaknya ikut. Ini ikut aliran apa nanti. Sampai paman itu ngomong. Syafiq yang pakai jenggot itu orang-orang tua. Kenapa masih muda pakai jenggot? Ana ngomong. Paman kata, mana orang tua yang pakai jenggot? Semua ingin muda. Ini sunnah Nabi ya. Alayhi salatu wassalam. Kita punya ustadz. Masya Allah. Ada satu ustadz punya jenggot. Kalau lewat kita ngomong. Eh, kambingnya ini sebelum kita pakai jenggot. Kita ngatakan kambingnya datang. Hati-hati. Kambingnya lagi lewat. Wallahi jaman. Enggak muda mengamalkan sunnah. Pada masa fitnah. Tapi di masa itu ya muda. Karena semuanya mengamalkan sunnah.